Komisi Yudisial akan menindaklanjuti laporan dan sejumlah alat bukti yang diserahkan keluarga almarhum Madini Sarah Afrianti dan kuasa hukumnya. Kayo pun mengaku belum menerima salinan putusan Hakim PN Surabaya secara lengkap sehingga belum bisa mempelajari dugaan adanya pelanggaran etik Hakim. Diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Kepala Biru Intestikasi Komisi Yudisial. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. Ada pun bisa saya jelaskan bahwa pertama adalah proses administrasi. Setelah proses administrasi kita menganalisis dari berbagai bahan-bahan hasil investigasi maupun dokumen-dokumen dan saksi yang ada. Lalu coba kita pamerkan dalam panel itu nanti akan diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap lapor terhadap saksi-saksi dan terakhir terhadap majelis Hakim. Diinvestigasi juga telah bergerak dan progres. Namun demikian tambahan-tambahan data yang diterima ini belum bisa kita sampaikan secara terbuka kepada publik. Karena sifatnya memang tertutup. Yang terakhir hingga saat ini salingan putusan lengkap dari kasus perkara nomor 454 garing pidana titik B garing 2024 garing BNSBY Belum diterima secara utuh sehingga komisi judicial belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan sebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KIPBH. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.